PAN KONTEN MEDIA SOSIAL Kedua, kemiripan unggahan pemandangan laut dan gunung serta kereta api yang melintas. Jika unggahan seputar cilok dan gorengan masih kurang presisi, unggahan kedua ini agak susah terbantahkan karena nyaris sama. Benarkah Arya dan Amanda berada di tempat yang sama ataukah kebetulan mengunjungi tempat yang sama di waktu berbeda? Kemiripan unggahan story Amanda Manopo dan Arya Saloka membuat bola liar penafsiran kemana-mana. Mungkinkah Arya Saloka dan Amanda Manopo sengaja pergi berdua ke tempat favorit yang sama sehingga Arya tidak pula ke rumah? Ataukah kesamaan unggahan story keduanya hanyalah kebetulan belaka? Ataukah sebenarnya Amanda dan Arya sedang menggarap sebuah proyek bersama sehingga dengan sendirinya melakoni syuting di tempat yang sama? Sebelum kemunculan isu kode keras kesamaan unggahan, publik sempat dibuat geger oleh beredarnya video dan narasi pernikahan Amanda Manopo dan Arya Saloka di gereja. Setelah ditelusuri video tersebut, rupanya hanyalah isapan jempol dan disanggah oleh pihak keluarga Amanda Manopo. Kak Amanda Sri sendiri sekarang tahu nggak seperti apa? Ya dia sekarang masih single dan dia namawan, yaudah apa ya, namanya lagi single jadi lagi coba banyak hal. Karena kan ibaratnya nanti kalau pun emang dia udah menentukan siapa yang jadi jodohnya, dia pasti akan bawa ke kita langsung ya. Ya udah, itu udah urusan dia sama yang akan jadi keluarganya dia nanti. Oke semakin runyam, tapi saya juga mengerti satu hal nih, kalau misalnya. Dalam sebuah pernikahan, itu harus dua-duanya itu bertahan. Kalau cuma satu pihak yang bertahan, sedangkan pihak yang lain mungkin sudah makan gorengan bersama dengan yang lain, jajan dengan yang lain, mungkin agak susah sih bu, bener nggak sih? Kecuali pulang-pulang dibawain gorengan juga, gitu kan. Tapi masalahnya nggak pulang kan, jadi 3 ribet ya. Jadi kita bisa melihat dari posisi dari Putri Aning juga disini mencoba seperti untuk melindungi, gitu ya. Mencoba untuk oke nanti kalau ini nanya Baba dulu, gitu. Itu kan menurut saya gastron yang sangat luar biasa dari seorang istri untuk telling the public bahwa everything is fine, gitu. Semuanya baik-baik saja, tapi kita nggak pernah tahu dalamnya seperti apa. Karena kalau memang mungkin cinta itu sudah tidak ada, dan mungkin cinta itu sudah berpaling, apakah yang akan terjadi? Nah, itu yang bahaya ya. Tapi yang jelas, dari awal, Arya Salwakanan, Amanda, Manopo ini bermain dalam judul yang sama, sudah mulai bermunculan besas-besus yang kurang sedap itu, ya kan. Ditambah lagi dari keahlian cocok logi dari netizen ini. Apalagi yang tadi ya, bener-bener bisa mensandingkan, gitu kan, unggahan instastory dari mereka yang sepertinya ada kesamaan, ya kan. Sama-sama makan gorengan yang sama, apakah itu emang sebuah kebetulan, padahal lagi nggak syuting, gitu ya. Bener, ya tapi kalau misalnya gorengan juga kan, satu Indonesia makan gorengan, Bu. Nah, itu dia, ya tadi kita juga makan gorengan bareng, kan? Itu dia, oh iya, ya. Iya, tapi iya. Saya traktir ya, lain kali aneh yang traktir. Jangan dibahas di sini, tapi yang jelas kita pasti berharap bahwa gosip-gosip ini bukan merupakan fakta yang tertunda, ya. Ternyata ini pastinya akan miris sekali, akan kita sayangkan sekali. Jadi, mudah-mudahan kita di sini sama-sama berpikiran positif aja, siapa tahu mereka lagi ada projek gorengan bareng, ya kan. Jadi, we will never know. Bisa, tapi kalau misalnya dari netizen sendiri kan memang ya menjodohkan mereka, kan. Aresawaka dan juga menama Nopo, sedangkan kalau memang ya dari, kalau kita tahu orang-orang yang dulu mungkin support mereka, juga pasangan ini kan luar biasa sekali. Jauh dari gosip, terus tiba-tiba terpaksa gosip seperti ini, langsung kayaknya ada gosip bahwa ya tadi ya Arisalka sudah lama gak pulang. Ini kita juga sebagai, saya mungkin sebagai suami juga melihatnya gimana gitu ya. Harusnya apakah bisa tetap setia, tapi kalau memang sudah ada keretakan dan memang sudah mulai gak cinta ya mungkin memang deserve to be happy juga. Yang juga kita harus menghormati ya yang namanya status suami, istri, dan seseorang itu. Terima kasih.